KEMATIAN TAK WAJAR ANGELINE Ini menjerat dua orang dalam, seorang pembantu bernama Agustai dan ibu angkat Angeline, Margaret. Pemirsa, inilah ekspos teka-teki pembunuhan Angeline. Pemirsa, inilah ekspos teka-teki pembunuhan. Sangat tinggi, seperti bernama di sisi. Masa-masa indah, Angeline. Kini tinggal kenangan. Anak delapan tahun, siswa kelas dua sebuah sekolah dasar di Sanurden, Pasar, Bali ini, kini dikenang banyak orang. Di Jakarta, lilin dukacita dinyalakan di Bundaran Hotel Indonesia. Siswa sekolah di berbagai daerah juga menggelar doa bersama atas kepergian Angeline yang tidak wajar. Angeline serta merta jadi perhatian publik sejak hilang dari rumahnya pada 16 Mei 2015. Berita kehilangan Angeline bahkan dipublikasikan kakak angkatnya sendiri di laman Facebook berjudul Fine Angeline, Palace Missing Child. Keluarga menyebarkan informasi dan foto-foto Angeline yang selalu ceria dan dilimpahi kasih sayang. Kakak angkat Angeline bernama Christian bahkan membuka kotak sumbangan online di www.gofundme.com untuk Angeline. Dana terhimpun hingga 3.260 dolar Amerika. Hilangnya Angeline segera tersebar ke seluruh penjuru negeri dan dunia internasional. Masyarakat Indonesia bersimpati atas kehilangan anak perempuan delapan tahun ini. Aksi dukungan dilakukan di berbagai tempat. Bahkan ada yang membentuk gerakan Fine Angeline. Berita hilangnya Angeline menarik simpati dua menteri kabinet kerja. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise dan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Yudi Krisnandi datang kembali. Namun niat baik Yohana dan Yudi tak bersambung. Keduanya tak bisa bertemu ibu angkat Angeline, Margaret, di kediamannya. Satpam bahkan tidak memberi ruang kedua menteri masuk ke rumah Margaret. Agus Taye Hamdani yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga Margaret, mengaku tidak tahu dengan keberadaan Angeline. Kesaksian Agus kepada media itu di-upload ke Youtube. Hari Jumat saya lihat dia nangis. Dia punya gertarang, ngelap pakai pisu. Aku nggak tanya lagi dia, tak tinggalin mudah. Aku fokus nggak mau bekerja aku. Gitu tanya. Hanya dia ngomongnya sambil nangis, dibukul gitu aja. Itu aja yang dia ngomong, nggak ada lagi. Itu kejadian sebelum adik itu menghilang ya? Margaret, ibu angkat Angeline, juga terang-terangan mengaku tak tahu dengan kondisi dan posisi Angeline. Margaret bahkan sempat marah-marah ketika Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aris Merdeka Sirai, menemui dirinya di rumah. Apa yang terjadi di dialog luar pagar itu? Saya tanya kepada ibu itu. Bu, kira-kira piling ibu, Angeline itu masih ada di mana? Dia langsung spontan mengatakan, masih di dalam pasar. Yakin? Yakin. Pertanyaan kedua, pertanyaan kedua saya, ayo kita jemput, bu. Apa jawaban dia? Sulit. Dengan membuat gestur, sulit. Tangan satu gini ya, sulit. Kenapa sulit, bu? Itu pertanyaan ketiga saya. Kenapa sulit, bu? Yang penting, sulit. Dengan gitu, bu. Saya datangkan, datang dari Jakarta, sudah memberitahu kepada ibu untuk membantu untuk mencari Angeline. Tim Polda Bali akhirnya menyisir rumah Margaret. Penggeledahan pertama dengan anjing pelacak, Tim Polda dan menemukan jejak Angeline. Penggeledahan kedua dilakukan saat Margaret dan kedua anaknya tidak berada di rumah. Di sinilah, Tim mencurigai gundukan tanah di belakang rumah dekat kandang ayam. Jasad Angeline ditemukan dalam kondisi mengenaskan 10 Juni 2015. Tubuh Angeline terbujur kaku dengan berpakaian lengkap sembari memeluk borneka. Selama 26 hari, jasad Angeline dipendang secara mengenaskan. Tak ayal, penemuan jasad Angeline menggembarkan seantero negeri. Publik tak menduga, bocah cantik dan manis, tewas. Jenasa Angeline dibawa ke rumah sakit Sangla dan Pasar untuk keperluan forensik. Polisi mencium ada yang tak beres dengan kematian Angeline. Hamida, ibu kandung Angeline yang datang dari Banyuwangi, Jawa Timur, histeris begitu tiba di rumah sakit Sangla. Hamida meratapi kematian anak kandungnya yang berpisah dengannya sejak 8 tahun lalu. Kolda Bali menetapkan Agus Tai Hamdani sebagai tersangka pembunuhan. Alasan Agus, Angeline bekerja tak becus. Kepada tim penyidik, Agus juga mengaku memperkosa Angeline. Dari pengakuan awal Agus tanpa hasil laboratorium forensik, Polda menggelar reka ulang pertama. Mungkin dia setelah dia melakukan hal yang senonoh itu, mungkin dia takut kan itu kan? Artinya takut ketahuan ibunya Margaret kan? Sekarang bukan keterlibatan orang tuanya. Keterlibatan siapa? Keterlibatan orang tua si Margaret. Belum, belum, belum. Kita masih mendalami. Ketika dia mengatakan dia menekan tubuh korban di lantai, ini ada bekasnya. Kemudian dia menekan di bagian paha, juga ditemukan lebam-lebam di sana. Kemudian ketika dia mengatakan dia menutup rokok, itu juga ada di punggung kanan. Di punggung kanan itu juga ada bekasnya. Dan dia meletakkan boneka pada posisi seperti yang dia sampaikan itu juga semuanya memang ada. Saya melihat foto-fotonya. Dari hasil forensik terungkap, hampir segujur tubuh Angeline terdapat luka lebam. Di lehernya ada jeratan tali plastik warna coklat sebanyak empat lilitan. Luka leher seperti bekas ditarik. Lambung korban dalam keadaan kosong, seperti ditelantarkan atau kurang dikasih makan. Temuan forensik ini serta-merta menepis pengakuan Agus Tae dan ibu angkatnya Margaret. Yang kuat dugaan, kematian Angeline tidak wajar dan melibatkan lebih dari satu orang. Setelah diperiksa secara intensif, Polda Bali akhirnya menetapkan Margaret sebagai tersangka. Ibu angkat yang jalan ini dicerat dengan pasal penelantaran anak. Dan saya tidak terlalu percaya juga, sampai detik ini pun polisi tidak menyatakan dia sebagai tersangka. Kalaupun ditetapkan sebagai tersangka, kita lihat dulu buktinya, kesaksiannya. Kan pengadilan nanti yang menentukan. Kami kecewa, saya mau ketemu ibu saya. Sudah berapa lama mbak menahan? Saya belum ketemu ibu saya dari waktu ibu saya ditahan. Pengakuan Agus Tae Hamdani yang kerap kali berubah semakin menguatkan bahwa kematian Angeline tak hanya melibatkan dirinya. Dugaan ini diperkuat Akbar Faisal, anggota Komisi 3 DPR, yang sempat bertemu Agus saat mengunjunginya di Polda Bali. Kepada Siti Sapuran, tim hukum dari P2TP2A Denpasar, Agus bahkan mengaku tahu siapa pembunuh Angeline. Nah tidak pernah ngomong uang, cuma memang dia bilang sama saya, dia tahu siapa yang membunuh dan dia hanya mengubur. Artinya dia tidak sempat memperkuasa atau sebagainya macam? Tidak, karena memang di visum juga tidak ada kan? Betul, di otakku tidak ada. Tidak ada, itu bahasa dari mana muncul? Tanya saja yang luar di bahasa itu. Artinya Agus merasa ditekan kan? Ya, disuruh. Bahkan saya punya dua sumber, bukan orang biasa, dokter juga. kerjaannya kamu sekarang pun mengungkapkan ini, karena Agus sepertinya orang bayaran. Seperti teka-teki, sebagian teka-teki kematian Angeline sudah terbuka. Tinggal soal waktu, polisi menemukan otak dan motif Angeline dibunuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.